Halo guys, selamat datang kembali di channel saya Hari baru, tutorial baru pastinya Kali ini kita akan sama-sama belajar membuat granny square Dengan bentuk bunga matahari, seperti ini Yuk langsung aja kita ke tutorialnya Untuk materialnya, disini saya menggunakan soft cotton dari brand Lanagrosa Ada 4 warna yang akan kita pakai Dan untuk hoopnya, disini saya pakai ukuran 2,5 dari brand Lanagrosa juga Untuk row pertama, kita buat magic ring Lalu dilanjutkan dengan membuat tusuk rantai sebanyak 3 kali Setelah itu, lanjut dengan membuat double crochet sebanyak 15 kali Jadi, total stitch-nya nanti ada 16 stitch Termasuk chain yang 3 kali tadi Terima kasih telah menonton! Setelah kita buat 15 kali double crochet Lalu sambung menggunakan slip stitch pada tusuk rantai yang pertama Untuk baris kedua, kita akan membuat 16 kali puff stitch Untuk tutorial membuat puff stitch Untuk tutorial membuat puff stitch, saya akan kasih linknya di kolom deskripsi ya Atau kita bisa belajar sama-sama membuat puff stitch di video ini Videonya gak terlalu cepat kok, sehingga mudah dipahami Untuk baris kedua, kita akan menggunakan benang warna krem Buat slip knot dulu, lalu kaitkan pada baris yang pertama Dan mulai membuat puff stitch Terima kasih telah menonton! 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 Sudah selesai kita buat 16 puff stitch Kita sambung menggunakan slip stitch pada puff stitch yang pertama Lalu matikan benangnya Baris yang ketiga, kita gunakan benang berwarna kuning Buat slip knot dulu, lalu kaitkan dengan row yang kedua Dan selanjutnya, kita akan membuat 5 double crochet cluster Sebanyak 16 kali Terima kasih telah menonton! 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 Setelah kita buat 16 kali DC cluster Kita sambung menggunakan slip stitch pada cluster yang pertama Lalu matikan benangnya Untuk baris yang keempat Kita gunakan benang berwarna putih Kita buat slip knot Lalu kaitkan dengan row yang ketiga Lalu kita akan membuat chain 3 kali Selanjutnya kita akan buat 2 double crochet Dalam lubang yang sama Terima kasih telah menonton! 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 Sampai menonton! Setelah menonton! Selanjutnya kita buat chain 3 kali Next kita buat triple crochet 3 kali lagi di lubang yang sama Next stitch kita buat 3 double crochet increase Stitch selanjutnya kita buat 3 half double crochet increase Next stitch kita buat 3 double crochet increase Nah nanti jadinya akan seperti ini Kita akan lanjutkan pola berulang start dari triple crochet Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Stitch yang terakhir kita buat 3 half double crochet increase Lalu kita akan sambung dengan stitch yang pertama menggunakan slip stitch Lalu matikan menangnya Dan hey sudah jadi crochet granny square kita berbentuk bunga matahari Dari pattern ini kita bisa membuat blanket atau selimut Kita bisa buat topi Bahkan kita juga bisa buat tas Sekian tutorial kali ini Thanks for watching ya guys See you on my next video Bye bye! 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 Bye bye!